Hai ini ada banyak Habib-Habib palsu ya yang bina kepada Habib tapi kadang-kadang silsilanya atau kadang dari Robito alawiyah maktab daimi kita bukul aja ya karena yang sah adalah dari Robito alawiyah maktab daimi jadi kalau ada yang ngomong habaib tunjukkan dulu bukunya kitabnya Robito baru kita berjaya kalau dari yang lain-lain yang macem-macem ngang apa-apa itu kadang diterima paham ya jadi yang tahu urusan habaib tuh Habib jua jadi bubuan pian jangan percaya apalagi ada nangwani memadakan itu Habib itu kada tapi kada Habib orangnya nih jangan percaya Tuhan guru kah guru pada boleh jua mensah-sahkan memadahkan itu Habib atau kadangnya mun kadang habaib juga nang tahu paham ya Salamuala Muhammad cari Habib yang as cari Habib yang as eh nyaringi yang di belakang nyaringi cari Habib yang as ya jangan yang palsu wah ini banyak yang palsu nah jadi dengarkan telinganya korek gana-ganal menyadar Habib yang palsu di Kampung Pian sini atau dimanakah di Banjarmasin sini kada usaha berlaporan polisi kayak apa caranya Beb tangkap tali pukuli yang buat dalam karung timpe ke sungai nah gimana menurut teman-teman semua apakah pantas Hai seorang Habib yang ngakunya judul nabi tapi mengajarkan samaahnya untuk melanggar hukum di negara NKRI apakah seperti ini cucu nabi harusnya kalau ngaku-ngaku cucu nabi bisa menyalak bisa me berikan contoh yang baik yang tidak melanggar hukum negara bahkan melanggar hukum agama Hai kalau memukul orang tanpa ada dasar hukum atau keputusan hukum dari negara itu jelas melanggar hukum itu dan itu tidak dibolehkan gimana negara ini kalau semua orang mengikuti perkataan habib-habib ini kalau orang ngaku habib langsung dibukuli sekarang saya tanya balik gimana kalau yang habib-habib mengakui keturunan nabi tapi tidak bisa membuktikan apakah mau mereka dibukuli gimana apakah mau jadi harus berimbang gitu gitu loh negara ini negara hukum jadi kalau memang ada seseorang yang mengaku habib dan dia bukan habib dia laporkan laporkan ke polisi biar diusut biar diproses hukum jangan main hakim sendiri gitu loh ya jadi rakyat ini harus cerdas harus bisa berpikir mana ucapan-ucapan habib itu yang harus diikuti dan mana yang tidak karena seperti ini kan bisa merusak patanan negara kita yang sudah berdasar atas dasar hukum melakukan sesuatu itu harus berdasarkan hukum tidak seenaknya sendiri ya kalau seperti itu ya rusak negara kita jadi kita harus bisa berpikir ya dari sini ya semuanya ya kita ikuti aturan hukum yang ada di negara kita biar itu habib bah bahkan presiden aja harus mengikuti aturan hukum yang ada di negara ini jangan mentang mentang habib terus mau seenaknya di negara ini memang negara ini punya nenek moyang kalian mau seenaknya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih